Hai guys ketemu sama gue enggak pakai lagi gua adalah Jepri Sibarani alias Jepito mungkin kamu bertanya-tanya gue ngapain disini gue siapa eh gue perkenalkan diri dulu gua Jepri tadi bersebut gua sekarang lead editor di media esports ggwp.id dan kali ini gue mau mau ngasih sedikit pengetahuan ke knowledge mengenai auto chess game auto chess yang dipublis oleh VNG di Indonesia di SEA di develop oleh drodo kayak banyak temen gue baru main gitu kayak mereka taunya ambil pieces taro naikin bintang untuk bertarung tapi masih buat pemula ya sebenarnya ada satu lagi yang harus kamu perhatiin yaitu sinergi sinergi atau formasi itu sebenarnya semua bisa dibaca kok di dalam game jadi ini friendly user banget karena di dalam gamenya ada itu di pojok kanan ada tiga gambar peringkat gambar buku nah gambar buku isinya adalah ilustrasi ini tentang bidak item manisiklopedi di instruksi kamu bisa semua baca disini tapi yang gue tertarik itu kan tadi gue bilang sinergi itu formasi eh kalian bisa lihat ada warrior ada hunter ke knight druid pentingnya sinergi apa sih sinergi itu bisa ngasih kamu buff atau ngede buff musuh kalau jumlahnya terkumpul sesuai dengan yang dibutuhin kayak warrior dia butuh 369 hunter dia butuh 369 kenaik 246 jadi macem-macem dan di dalam game itu juga kamu bisa variasi in tapi variasinya mungkin sesuka kamu awalnya tapi lama-lama kalau kamu baca di dalamnya itu ada rekomendasi apa sinergi apa yang bagus digabung dengan sinergi apa oke fitterd itu bagus assassin dan gua gua seneng banget main fitterd assassin serius fitterd assassin atau fitterd hunter itu sebenarnya bisa tapi nggak tahu kenapa lebih nyaman oke kita bisa lihat nih contohnya ada warrior ada marine warrior ada egersis warrior egersis itu juga sinergi oke nanti kamu download aja langsung terus kamu baca-baca lagi di dalamnya mainin itu ada syarat-syaratnya ya syarat itu sebenarnya nanti experimental oke gua langsung ke gameplay gua ya tadi kan gua bilang gua mau main fitterd assassin fitterd gua belum dapet banyak tapi gua udah di tawarin nah gua pindah dulu ke assassin assassin 369 tiga assassin itu kasih chance 15% critical kalau 6 dia ngasih chance 30% critical kalau misal criticalnya masuk damage yang dimasukin ya 3,5 kali lipat ya ceprot 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 cepet banget ngabisin padahal musuhnya itu warrior kan gitu loh jadi itulah pentingnya kalau gua nggak pakai 6 tadi cuma 5 mungkin nggak secepat itu atau kalau gua cuma punya satu assassin belum ada sinerginya disitu gua ada 6 bidak yang sama itu ada 6 bidak yang sama jadi gua bisa di level 2 nya assassin di 6 itu ya musuh akan jauh lebih cepat nah perjalanannya adalah gua mau ngincer ke fitterd kenapa gua mesti fitterd oh sebelum itu gua kasih tau dulu nih ini ada sinergi juga druid yaitu kalau ada druid itu ada 4 kalau misal kekumpul 2 kita cuma butuh 2 pieces yang sama untuk naik bintang kalau naik bintang kan biasanya 3 3 bintang 1 jadi 1 bintang 2 kalau druid itu cukup 2 nah ini gua lihat musuhnya udah main warrior yang paling diatas gua gua perhatiin yang diatas dulu gua nggak perhatiin yang di bawah apalagi ini masih ronde 14 gitu loh gua belum lihat yang bakal comeback jadi gua peduliin yang diatas gua akan stay main assassin biar lebih cepat ngekill lawan dengan sinergi assassin tapi nanti gua butuh fitterd untuk main miss nah ini musuhnya main warrior gua nggak tahu juga ke arah mana gua coba ngintip tapi ya ya udah paling nggak jauh dari ya intinya di warrior dia akan pertahanin itu eh ada juga satu counternya warrior yang ngasih debuff debuff itu merugikan musuh yaitu spirit karena kan warrior mili spirit itu sinergi spirit kalau dipukul sama mili musuh yang mukul lu punya chest buat jadi batu eh yaitu kita bisa baca gua bisa baca lu bisa baca siapapun bisa baca jangan males buat baca sinergi oke nah ini gua butuh gua mau bikin 6 druid gua butuh warprobe siege ini ada rekomendasinya rekomendasinya apa aja sebenernya yang penting apa yang bisa buat ngegantiin jadi ketika belum dapet yang penting pakai penggantinya aja dulu tabu witcher juga kan mainnya fitterd gitu jadi dia gua pertahanin walaupun sebenernya sinergi dia itu lebih ke arah di de demen dikara demen sinergi demen itu lebih sulit lagi apalagi sekarang udah dikurangin oke gua lanjut ke pertengahan nah itu di ronde 19 19 ya gua udah mulai bisa ngumpulin banyak unit fitterd jadi gua akan main 6 fitterd dengan tiga assassin gua korbanin assassin gua untuk 6 fitterd karena menurut gua sinergi fitterd 6 itu memberi efek miss jauh lebih penting ketimbang lo ngabisin pakai dmg doang gitu loh nah dan sinergi-sinergi ini bagus buat ngelawan musuh-musuh gua saat ini nah itu kan ada mage sebenernya mage cocok dilawan pakai marine karena sinergi marine itu mengurangi magic defense musuh kan antar sinergi ada counter-counternya tapi sebelum counter-counter ya masa lo nggak jadiin sinergi sendiri oke gua fokus buat jadiin 6 fitterd dulu gua dulu ini gua ambil lagi unit fitterd yaitu ada whisper shear whisper shear kalau nggak salah karena sulit buat ngapalin jadi lebih baik membaca dan mengingat sinergi dulu sambil baca piece-piece nya oke disini juga item item gua udah baca banyak jadi gua udah tau bakal ke arah mana item damage gua akan kasih ke siapa item tank bakal kasih ke siapa oke oke kita lihat ini ronde 20 itu lawan neutral monster buat nyari item jadi kita menang kita akan dikasih 3 item yang bisa kita pilih satu eh bisa nge-rap juga gua ya ya itulah pokoknya disini gua masih ngandelin keong keong sebenernya itu sebutan abyssal crawler itu disebutnya kayak keong tadi kan karena pasifnya itu bagus sih nah lihat itu udah miss 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 tuh itu masih efek tiga gua udah punya lima dia butuh enam jadi yang masih aktif yang tiga yang pertama tadi oke aku butuh gua mempersiapkan item jadi kayak ambil nggak ambil nggak nggak apa-apa lantar bolehlah sekarang nah kan dua dua unit druid udah jadi satu bintang dua gua masih bisa satu kan itu bisa farming unicorn sebenernya unicorn kan butuh dua harga satu gold kalo misalkan dia bintang dua gua jual harga tiga gold untung satu tapi disini gua butuh sustain gua butuh bertahan jadi gua pasangin dulu nah ini gua jadiin Marin disitu ada siren disitu ada keong aduh itemnya harusnya kemarin itu salah-salah gua harus item kemarin karena Marin bisa bikin batu musuh bisa ngebatuin musuh kayak medusa lah kayak medusa nah ini jadi tadi gua masih main miss musuh gua udah ketahuan main warrior disini gua kalah-kalah telak banget gitu tapi gua nggak perlu khawatir HP gua masih tinggi gold gua banyak nah gold ini gua udah nabung dari awal gua nabung sabar 30 40 50 karena bunganya makin tinggi untuk mempersiapkan gua main di akhirnya nah ini ada bintang 5 itu unit-unit yang susah susah banget didapetin jadi gua coba ambil dulu deh mungkin ada yang dipersiapkan untuk gua makanya gua ambil selain dari kebutuhan dia punya skill yang bagus black hole itu ngurangin true damage ke musuh oke nah disini gua masih kekurangan fitter tapi di ronde-ronde berikutnya dengan modal gold yang 40 dan level gua HP gua masih tinggi gua masih sabar oke lo liat disini efek dari fitternya masih cuman berapa gua lupa 20% 20% chance miss tapi gua udah bisa menang jadi kemungkinan gua ya sabar aja nabung nah gua dikasih item lagi attack speed untuk assassin kan bagus banget jadi gua akan pertahanin assassin gua tetep tiga untuk nanti biasanya sih gua akan pakai keong sebagai carrier tapi disini shadow claw rollernya dikasih mulu inget dikasih sinergi itu terbentuk dari apa yang ditawarkan kalau gua dari awal gua maksa main knight misalnya atau main hunter mungkin gua udah kalah dari tadi ya disini emang gua belum menang mutlak tapi perjalanan ke arah itu terjaga untuk sinergi itu oke nah ini ada satu ada satu fitter yang bisa bikin gua 6 lihat shining archer dua kali dikasih gua ambil aja kenapa ada sesuatu yang di ada satu maksudlah gua yakin gitu loh itulah permainan dari auto chess nah kan jadi bintang 2 saya jadi bintang 2 dan gua jadi 6 fitter lo bisa lihat tar missnya itu di belakang miss miss shadow clawernya gak kena hit sekalipun gak kena hit miss sih dengan probabilitas miss yang lebih tinggi dari sinergi 6 fitter pasukan gua bisa leluasa dan untuk yang nyerangnya pakai tangan atau mili ya nyerang pakai tangan lah ya pakai mili-mili itu itu akan sulit nge-hit gua ada counternya ada hunter hunter itu ngurangin efek musuh tapi dia butuh 369 juga nah itulah saling counter dan kebetulan disini musuh gua gak ada hunter jadi gua akan terus-terusan inget spirit tadi gua dikasih ternyata ya ini hasilnya gua bisa dapetin sinergi spirit ya kan sinergi spirit ini gua pakai karena musuh gua adalah warrior warrior itu kan mili gua taruh depan musuhnya jadi batu nih jadi batu toh udah jadi batu 23 jadi batu itu dia counter dan gua ngikutin apa yang dikasih walaupun ada yang pasti yang gua korbanin disini sih gua 50-50 lihat dia unitnya udah banyak bintang 3 jadi agak sedikit kasih perlawanan gitu loh pasti ngasih perlawanan lihat udah mulai dua lawan tiga tapi yang keong gua tadi cepet mati keong tuh harus segera bintang 3 yaitu nanti kamu bisa tahu sendirilah kenapa mesti bintang 3 nah ya masih dapet Miss 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 Miss please 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 Miss terus Miss terus 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 hidup lagi Miss nya hidup lagi Miss nya hidup lagi eh ya itu itu kan change itu namanya change kalau 100% Miss ya gua main featured aja terus nggak mungkin lah nah gua dikasih terus lihat featured assassin featured nah shadowcleral gua bintang 3 gua udah punya 4 assassin dengan spirit keong kemungkinan sih bakal gua jual karena keong gua tadinya buat nahan match karena ngurangin magic damage tapi gua lihat musuhnya tinggal berdua dan dia bukan match jadi kemungkinan bakal gua jual jadi ronde berikutnya lah ya dengan tetep pertahanin 6 featured 3 assassin lihat sekarang shadowcleral nya udah udah damagenya udah gede apalagi dia punya pasif pasifnya itu bikin kali hit unit damagenya bisa 3 kali lipat 4 kali lipat gua lupa sih berkali lipat tempat oke gua akan pertahanin gua ambil unit featured gua lagi nah water spirit sekarang dikasih terus dan gua yakin bakal terus dikasih serius jadi kayak gua membaca itu di gua dikasih lagi whisperseer gua bisa jadi bintang 3 gua dikasih lagi whisperseer gua jadi bintang 3 dia unit ini ya featured ya unit featured yang tadi di awal jadi gua bakal pertahanin nah ini hasil akhirnya itu di ronde 34 ronde itu ini udah masuk late game gua masih bisa bertahan bahkan gua unggul dan gua disini bisa hadirin bis jadi gua punya berapa sinir gitu 4 5 5 gua punya featured gua punya druid gua punya assassin walaupun cuman 3 gua punya spirit walaupun cuman 2 gua punya bis 2 tapi shadowcleral gua udah jadi GPS oke kita lihat efeknya dia ngehitnya miss eh di hitnya miss musuh ngehit spirit jadi batu jadi bisa dibilang disini musuhnya udah ke counter abis-abisan tapi sebelum itu sebelum counter featured gua yang jadi duluan kan ya itulah dia eh gameplay gameplay ya gua tadi ngasih sedikit doang di awal sebenernya panduan buat kamu buat kalian buat elo buat semua yang nonton video ini oke ini tadi yang gua bilang keberuntungan itu terakhir gua bijak di awal tapi terakhir-terakhir gua gua butuh keberuntungan iya bener tapi gua ngebaca semua nah kalian yang baru main kalian bisa baca tapi kalau misalkan kalian mau lihat yang jago sekarang lagi berlangsung A.C.I.C. auto chess Indonesia Championship dan itu semua pemainnya jago-jago walaupun peringkat 8 itu ketat dan itu bisa banget untuk kamu tonton kamu tonton kamu tonton untuk jadi rekomendasi kamu dalam bermain inget ambil yang ditawarkan bukan memaksakan sinergi sebelumnya baca dulu sinerginya Oke Gua Njepito cabut diri dulu Ciao !